Ini sedang dilakukan proses hukum. Pertama mungkin saya harus ucapkan dulu selamat ulang tahun ke Satu BP 73 dan 61 ke Satu BP Mas ya. Semoga satu bulan terjaya, buli bawah dan kemanis. Itu dulu ya. Yang kedua mungkin saya juga tahu tadi malam, saya juga sudah agar masih hal ini sedang dilakukan proses hukum, sedang dilakukan proses penyidikan. Jadi mari kita hormati proses hukum ini untuk kita tunggu hasilnya dulu ya. Sehingga kita duga-duga ini prosesnya sudah masuk proses. Sedepannya mungkin ada pengawasan khusus atau gimana Pak? Ya, sudah pasti. Kita akan coba buat program-program untuk penjagaan, yang mungkin ekonomi yang esisting ada. Kalau saksi terberat, bagi pegawai negeri itu apa sih? Kalau misalnya terbukti, ya nanti kita lihat dari pengaturan kepegawaian. Pengaturan kepegawaian kan saya juga harus melakukan proses-proses pendalaman terlebih dahulu. Karena ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi... Kita akan tesuruhin apa, tesuruhin semua pidabak, dan tesuruhin juga untuk pencegahan dan... Ya, kita belum kesana, kita akan lihat dulu. Kita tunggu dulu proses hukumnya. Kita harus ditolak hati dulu proses hukumnya yang sedang berjalan. Teman-teman kores kota Kasik juga sedang bekerja. Mudah-mudahan nanti bisa hasilnya. Awan ke para seluruh ASN gimana Pak? Tugas yang bersanggungkan nanti gimana Pak? Kalau memang nanti ada bukti, kita akan tunjuk paksanaan harian terlebih dahulu. Agar tugas-tugas di Kuala Pedang tetap berjalan. Intinya kita melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Himboan Pak ke pegawai Bapak? Ya, himbo. Pak Wali, sekarang sudah tidak melaksanakan tugas-tugas yang bersanggungkan. Ini sedang kita sedang dalami. Hari ini kan baru kita tahu tadi malam. Kita akan coba cek dulu. Intinya kalau memang ternyata nanti, bukan kita segera bendik pelaksanaan harian ya. Arahan ke semua ASN Pak supaya tidak terlibat narkoba gimana Pak? Arahan ke semua ASN yang pasti para ASN jauhi narkoba. Tidak ada untungnya. Mari kita fokus pada pekerjaan. Fokus pada masa depan kita. Mudah-mudahan kota Tasik Melayu ke depan bisa lebih baik. Semua ini pelajaran. Kita harus mengambil hikmah dari semua ini. Mudah-mudahan kita menjadi terus semakin baik dan semakin baik ke depan. Pak Himboan atau apa ke para pegawai Bapeda sendiri Pak? Ya, para pegawai Bapeda tidak hanya pegawai Bapeda seluruh pada para ASN, pada umumnya ada sekitar 7.000 ASN kita harus kita layani, harus kita jaga untuk tidak tersentuh oleh narkoba. Oleh karena itu perlu perlindungan diri dari para-para ASN maupun para keluarganya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!